Inilah hasil MotoGP San Marino 2023. Jorge Martin berhasil finis terdepan di MotoGP San Marino 2023. Ia mengungguli dua murid Valentino Rossi, Marco Bezzeci dan Francesco Banyayan. MotoGP San Marino berlangsung di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano, Minggu, 10 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. Jorge Martin yang start dari urutan terdepan bisa mempertahankan posisinya hingga balapan berakhir. Persaingan seni terjadi untuk memperbutkan posisi kedua dari dua murid Valentino Rossi, Marco Bezzeci dan Francesco Banyayan. Bezzeci mampu finis lebih cepat dari Banyayan untuk mengamankan podium kedua. Banyayan harus rela di urutan kedua. Dani Pedrosa yang membalap di San Marino dengan status wildcard juga tampil untuk berada di peringkat keempat. Lima besar dilengkapi oleh Maverick finales. Mark Marquez mampu finis di San Marino. Ia mengakhiri balapan di posisi ketujuh. Berikut jalannya balapan. Jorge Martin yang menempati pole position mampu mempertahankan posisinya selepas start. Marco Bezzeci yang start dari posisi urutan kedua harus rela disalib oleh Francesco Banyayan. Martin, Banyayan dan Bezzeci bersaing untuk posisi terdepan. Brad Binder menguntir di balakan tiga pebalap terdepan. Sementara, Dani Pedrosa yang berstatus wildcard di urutan kelima. Persaingan seni terjadi antara Banyayan dan Bezzeci untuk posisi kedua. Bezzeci sempat menyalib Banyayan. Namun, ia kemudian menikung terlalu melebar hingga urutan kedua bisa kembali diambil oleh Banyayan. Crash, Brad Binder menyentuh Gravel saat menikung di tikungan ke-14. Beberapa saat kemudian Jack Miller yang mengalami insiden dengan Michele Piro. Yellow flag harus berkibar. Persaingan untuk lima besar berubah. Dani Pedrosa berada di peringkat ke-4. Maverick finales dan Mark Marquez di urutan ke-5 dan ke-6. Pedrosa perlahan mulai bisa mengapatkan jarak dengan tiga pebalap terdepan. Martin, Banyayan, dan Bezzeci masih berurutan menempati posisi 1, 2 dan 3. Banyayan terus memberikan tekanan kepada Martin untuk memimpin balapan. Martin masih prima untuk mempertahankan posisinya. Martin kemudian bisa menjauh dari Banyayan. Banyayan kemudian justru bisa disalib oleh Bezzeci saat balapan menyisakan 9 lap lagi. Martin nyaman di urutan terdepan di lima lap terakhir. Ia kemudian memastikan meraih juara di MotoGP San Marino. Bezzeci di peringkat ke-2. Banyayan melengkapi podium dengan finis di urutan ke-3. Klasemen MotoGP saat ini. Klasemen MotoGP mengalami perubahan setelah Jorge Martin keluar sebagai pemenang IP San Marino, Minggu 10 September. Martin tampil dominan di sirkuit Misano. Pembalap ramak Ducati itu tak terbendung sejak merebut pole position untuk finis paling pertama. Pembalap asal Spanyol itu mengukir catatan waktu 41 menit 33,42 saat melahap 27 putaran sirkuit Misano. Martin dibuntuki oleh dua pembalap Ducati lainnya yakni Marco Bezzeci dan Francesco Banyayan. Hasil ini memang tidak mengubah posisi Martin di posisi kedua klasemen. Namun dengan koleksi 247 poin, Martin kini hanya berjarak 36 poin dari pemuncak klasemen, Banyaya. Banyaya yang mengalami nasib nahas di MotoGP Katalunya, pekan lalu, memperlihatkan mampu tampil kompetitif. Banyaya bahkan sempat bersaing untuk podium juara hingga akhirnya turun ke posisi ketiga. Banyaya kini mengoleksi 283 poin di puncak klasemen pembalap. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Bezzeci yang kini membutuhkan 218 poin. Sementara itu, posisi keempat klasemen pembalap ditempati oleh rider KTM, Brad Binder dengan Torehan 173 poin. Klasemen MotoIP 1. Francesco Banyaya 283 poin 2. Jorge Martin 247 3. Marco Bezzeci 218 4. Brad Binder 173 Kemikianlah informasi tentang MotoIP San Marino 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di MotoIP selanjutnya.